Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di telusur jelajah video ini merupakan rangkuman penelusuran telusur jelajah dalam kurun waktu dua bulan terakhir di beberapa lokasi meliputi Kabupaten Mojokerto Sidoarjo dan Bersih penelusuran pertama kita mulai dari lokasi di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto tepatnya di desa Mojo runtut kecamatan kerembung masyarakat biasa menyebut lokasi ini dengan lokasi kumpo hal ini tidak lepas dengan keberadaan kumpo atau pompa untuk pengainan kebun tebu uluan tahun yang silam lanjut lokasi yang kedua lokasi ini terletak di desa awang-awang kecamatan Mojosari Kabupaten dan Mojokerto lokasi ini terletak di akses jalan utama menuju dua tempat wisata andalan Kabupaten Mojokerto trawas dan pacat masyarakat menyebut lokasi ini sebagai lokasi janti atau juga ada yang menyebutnya sebagai lokasi awang-awang lokasi ketiga lokasi yang rame kecamatan Punggeng Kabupaten Mojokerto lokasi ini terletak di akses jalan utama penghubung Sidoarjo dengan Mojosari Kabupaten Mojokerto lokasi ini sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat terutama yang sering melintas di seputaran Jalan Pemuda kecamatan Mojosari Jalan Pemuda penelusuran selanjutnya kecamatan Kerian Kabupaten Sidoarjo lokasi keempat lokasi di seputaran rel area stasiun Kerian keberadaan lokasi ini sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat terutama yang berada di seputaran stasiun Kerian dan pasar Kerian kota saat ini merupakan lokasi terbesar di Kabupaten Sidoarjo selain lokasi di seputaran area stasiun Kerian terdapat dua lokasi lainnya yaitu lokasi kerangsang dan lokasi gambeng kedua lokasi ini lokasi kerangsang dan lokasi gambeng dibatasi oleh tembok dengan area stasiun Kerian lokasi kelima lokasi kerangsang terletak di sisi timur stasiun Kerian tepatnya di utara rel akses masuk menuju lokasi kecamatan Kerian akses masuk menuju lokasi ini melalui jalan di sebelah RSUD Sidoarjo bagian barat lanjut lokasi ke enam lokasi gambeng sama halnya dengan lokasi kerangsang terletak di sisi timur stasiun Kerian tepatnya di selatan rem lokasi ini terletak di ujung desa gambeng akses masuk melalui desa gambeng kecamatan Kerian lanjut penelusuran selanjutnya lokasi ketujuh lokasi ke lokasi Samalia kecamatan kedamaian Kabupaten Gresik lokasi ini terletak di akses jalan penghubung antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Gresik keberadaan lokasi ini sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat terutama yang berada di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Gresik selamat menikmati selamat menikmati lokasi berikutnya lokasi ke-8 lokasi tanjakan kedamaian berjarak kurang lebih 1 km dari lokasi samalia arah kecamatan menganti penelusuran terakhir lokasi kesembilan lokasi randu bitu terletak di belakang pasar atau terminal larangan Kabupaten Sidoarjo akses masuk menuju lokasi ini melalui tangga di belakang pasar dan terminal larangan juga melalui sisi perlintasan kereta api pasar larangan selamat menikmati 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 selamat menikmati